Ada satu, saya kan follow ada satu Instagram ya, tentang penginjilan. Jadi bagus banget dia bilang gini, jadi ada yang lagi cerita soal penginjilan. Jadi apa nama-nama Instagram, Yesi Is, pernah denger nggak? Yesi Is, kayak tau. Ada, ada ngebel nggak? Ada uploadnya nggak? Tapi memang kadang suka ada persepsi yang salah ya, bahwa ketika kita cerita tentang Yesus, ketika kita menginjil itu memang harus gold. Menurut kalian gimana sih? Karena kayaknya gue juga pernah gitu, ada yang oh ujungnya memang oke, mau pak kita berdoa sama-sama gitu kan. Ada yang ujung kayak gitu, ada juga yang memang yaudah kita cerita orangnya yang oh iya, ya sudah jangan jadikan itu sebagai beban yang aduh gimana apa segala macu, pak saya kasih di 100 ribu mau nggak? Kalau kita ujungnya gold, harus itu kan kita akan pakai segala cara, bahkan kadang-kadang manipulasi untuk yang gimana ya, supaya dia bisa minum doa lah sama kita. Tapi mungkin kadang-kadang nggak harus sampai situ ya? Iya, karena walaupun betul amanat agungnya itu kan untuk pergi, beritakanlah baptis, ajar, dan lain-lain. Tapi kita nggak tahu siapa yang harus diberlakukan seperti itu. Ada orang yang masuk di level untuk di baptis, ada yang kemudian udah di baptis disana, baru diajar sama kita. Kan itu beda-beda. Ada yang mungkin ketika kita ngobrol dengan seseorang, dia langsung terima Tuhan dan kita ngerasa Edan, Aik, hebat pisan. Eh, padahal mungkin ada 10 orang lain yang udah ngomong ke dia. Betul. Betul. Jadi ya menurut gua yaudah aja, sharing aja. Makanya saya pelajarin bahwa I know bahwa Injil bukan bicara soal moralitas. Injil bukan bicara soal jadi orang baik. Benar, setuju. Tapi menjadi punya, tapi morality gospel dan social gospel itu adalah bahasa yang orang ngerti. Orang-orang bukan Kristen ngerti. Jadi mereka itu memang begitu kita melihat mereka punya kita punya moral yang nggak jelek dan kita peduli sosial Iya. Beberapa dari antara mereka cukup terbuka dengan hal itu. Baru mulai terbuka. Jadi Penasaran. Menurut saya itu moral dan social itu bukanlah akhir. Dia hanyalah sebuah pintu. Yes, right. Dia pintu untuk masuk the heart of the gospel. Iya. Dan sebenarnya gini, yang bikin kita sulit, bukan saya nggak bilang sulit, tantangan yang berbeda adalah karena kita hidup di negara yang agamanya secara jelas menolak kematian dan kebangkitan Kristus. Kenapa? Karena kematian dan kebangkitan Kristus adalah topik paling sentral di dalam kekristenan. Betul. Pak Lu saja bilang kalau jika Yesus Kristus tidak dibangkitan, semua yang kita peduli sia-sia. Iya. Jadi sebenarnya kalau dari saya sih kalau mau ngobrol soal iman yang saya bahas cuma kebangkitan aja. Jadi mereka boleh muter kemana-mana tapi sebenarnya yang mau diserang cuma kebangkitan, kematian dan kebangkitan. Kematian dan kebangkitan. That's all. Kalau yang lain sih sebenarnya yang saya lihatin tantangan nggak seberat itu. Cuma sama yang beda server ini yang satu kema Ibrahim katanya. Tentu kema tapi tusuk-tusukan, ya makanya semangat Yesus Yeay. Yeay. Tapi kita berarti di track yang benar ya ini. So far di track yang benar. Ya tapi memang kalau dari saya sih juga belajar, ini is just my point ya. Kadang saya menemukan bahwa mempelajari tradisi-tradisi kekristenan yang lain itu membantu saya juga untuk menginjil. Karena? Misalnya. Misalnya. Saya seorang background saya kan kayak karismatik pentakostal tapi juga ada protestannya, bukan prosesan ya, protestannya. Beda. Ada protestannya, ada metodisnya dan karena saya suka belajar. Tapi saya menemukan bahwa kadang ada jawaban-jawaban yang berbeda yang ditawarkan oleh teman-teman dari tradisi berbeda. Tradisi ortodok, tradisi katolik dan biasanya kadang jawaban-jawaban mereka itu bisa masuk. Contoh, ada orang-orang yang ahli sejarah yang bilang bahwa misalnya kalau misalnya ini cuma just strategical issue ya. Orang-orang katolik dan protestan itu cocoknya kalau misalnya mereka begini, bukan berdebat ya, menginjil. Orang-orang yang dewanya banyak, Tuhannya banyak. Hmm. Tuhannya banyak. Kenapa? Karena kita sangat, kita kekristenan barat sangat menekankan tentang keesaan Kristus, keesaan Tuhan, keesaan Allah. Hmm. Jadi kita banyaknya bilang, there is one God dan sebagainya. Nah tapi kalau yang ketemu sama yang esak banget, yang muncul biasanya iman ortodoks tuh. Yang sangat bisa lebih menceritakan tentang keteritunggalan Allah. Hmm. Jadi memang ada secara, ini ya tentu ini makanan akademis sih, tapi ya menarik aja untuk diobrolin sih. Pendekatan-pendekatan jalan masuknya bisa beda. Jadi karena secara sejarah, memang kekristenan timur yang ortodoks itu, yang Byzantium banyak berhadapan sama orang-orang yang percaya Allah cuma satu dan sebagainya. Ya. Satu-satu doang. Ya. Nah kalau kekristenan barat banyak hadapan yang Tuhannya banyak, kan Roma dan sebagainya. Ya. Jadi memang iman mereka evolve-nya agak berbeda sedikit. Kenapa saya bahas itu ya coba buat kurang kerenan aja sih. Supaya sedangnya ada bobotnya. Tapi siapa tahu nanti teman-teman yang nonton kan. Ngomong bawah surga juga. Siapa tahu ada yang tertarik juga gara-gara dipelaskan. Siapa tahu gara-gara penjelasan L tadi ada yang jawab komen dan komennya bisa langsung panjang gitu kan. Itu juga kelihatan bagus ya di page-nya kita gitu ya. Nanti kita minta tolong untuk L yang jawabnya. Ya, ya. Nanti kita tag. Gue pastikan kita tag. Oke, tadi dari kita udah dengerin dari pengalaman-pengalaman cara menginjili. Dari L dari Steven juga. Tapi gue penasaran sih kenapa sih kira-kira orang-orang tuh sekarang kalau bahas soal penginjilan tuh kayaknya stigmanya tuh terlalu serius, terlalu berat gitu. Padahal tadi L bilang, ya kayak kita tahu makanan yang enak kita cerita aja. Lagi mobile legend. Lagi main gitu kan. Ya ada orang, wah ini bisa kesempatan ya masuk aja gitu. Kayaknya gampang banget ya. Ya menarik kalau sering kalian kejadian adalah orang-orang yang overthinking. Biasanya mereka nggak menginjil. Overthinking. Biasanya orang-orang yang baru menggebu-gebu semuanya dia akan menginjil. Iya sih. Itu menarik. Itu tuh sebuah data ya. Cuy data kan biasanya. Yang sangat menarik bagi saya bahwa ternyata biasanya makin kenyang orang dengan pengetahuan biasanya mereka menginjilnya makin sulit. Ah I see. Itu lucu loh. Kita berpikir bahwa kita perlu punya pengetahuan tapi ternyata kebanyakan malah bikin kita gendut sampai nggak bisa gerak gitu. Entah ini apakah di sisi satu yang gue belum cukup, knowledge gue belum cukup untuk bisa menginjil atau orang yang udah tahu dan bingung gitu ya. The best way untuk menginjil itu gimana gitu ya. Lebih ke itu, lebih ke yang kedua. Ya the best way ya. Soalnya gini, dulu pada waktu penginjilan awal di abad 1. Premisnya kan cuma satu. Yesus bangkit. Selesai. Premisnya cuma itu. Itu seharusnya enough untuk kita bisa cerita ya. Ya sebenernya untuk awal-awal harusnya itu cukup. Untuk maksudnya gini bahwa untuk bikin orang berpikir gue misalnya. Ya kalau dia bangkit, sementara nggak pernah ada yang bangkit. Kayak lu harus denger orang model gini. Emang ada yang pernah bangkit. Tuhanmu pernah bangkit. Si ini pernah bangkit. Ini bangkit beneran lu. That's right. That's right. That's good tip ya. Ya berangkatnya sebenernya dari situ sebenernya sih. Paling dibilangnya ya tapi kan dewa-dewa yang lain juga. Udah ada yang pernah bangkit dan sebagainya. Ya masalahnya orang Yahudi nggak pernah percaya sama dewa-dewa lain. Mereka kan sangat memurni dengan ajarannya. Jadi mitologi-mitologi itu nggak bisa masuk ke agama mereka. Kalau misalnya memang ampe beneran bangkit berarti either ada yang bohong. Atau beneran bangkit. Nah masalah bohong. Nggak ada buktinya deh bohong nih. Ya. Tapi sekali lagi memang isu orang percaya beriman atau nggak itu nggak selalu isu logika. Tapi dasar logikanya dari situ. That's right. Soalnya saya suka deh ada satu di saya kan follow ada satu Instagram ya tentang penginjilan. Jadi bagus banget dia bilang gini. Jadi ada yang lagi cerita soal penginjilan. Jadi apa nama-nama Instagram Yesiis pernah denger nggak? Yesiis. Kayak tau. Ring a bell. Ada akunnya nggak? Ring a bell. Tapi bagus banget itu. Bagus. Jadi dia cerita gini bahwa ada orang yang lagi stress lagi apa gitu. Jadi satu kontennya bagus ya kamu perlu baca deh. Iya. Dia bilang gini. Tiba-tiba ada orang nanya tentang Tuhan. Terus orang ini jawab dengan seada idea yang dia tahu. Habis itu dia merasa Tuhan itu bahaya banget ya. Nangis. Habis itu dua sama-sama. Menurutnya itu bagus banget ya. Kalian perlu belajar penginjilan dari dia deh kayaknya. Iya iya iya. Yesiis. Yesiis Indo. Tapi kalau mau lebih tepatnya mungkin yang Yesiis Indo ya. Iya betul. Denger. Denger. Yesiis Indo. Padahal waktu saya baca lihat. Ini bukan Yesiis. Eh iya. Lo. Gila lu ngomong udah ada langsung namanya di sini. Sorry ini podcast Yesiis ya. Maaf. Oh iya. Masa lu. Masa lu. Masa lu. Masa lu. Masa lu. Kita nggak mau gender bias. Kan biar kayak gender kayak anak jaman sekarang gitu kan. He. Him. She. Her. They. 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 ngusirnya kan ngusir day them eat day them eat gue blank tadi ya gue ingetin ya kalau penginjilan tuh sebenernya naturalnya tuh simple sebenernya ya yang Tuhan ajarin berangkat dari apa yang kita punya aja apa adanya kita ya tapi kadang-kadang memang yang bikin stigma masyarakat penginjilan itu berat complicated itu sebenernya kesok pintaran kita juga ya ternyata ya bukan kesok pintaran kita gampang takutin dan kita gak pede dengan iman kita sendiri sebenernya atau mungkin ada juga orang yang takut mempertanggungjawabkan imannya iya jadi saya belajar bahwa banyak orang itu lebih pintar menjelekan agamangan dibanding mempercayai iman mendalami iman dia sendiri ada sisi itu juga betul betul makanya pada menurut saya orang Christian fokusnya itu nomor satu adalah dia harus ngerti dulu imannya dia kenapa dia beriman why he believes setelah itu begitu ngomong ya dia tinggal mempertanggungjawab kenapa dia percaya imannya dia ya sesimpel itu kenapa? karena untuk orang belajar sesuatu mereka perlu sebelum mereka tahu what how-nya mereka harus tahu why-nya makanya generasi sekarang itu caranya why bukan what karena kalau why-nya kuat what sama how-nya itu akan akan ikut semakin kuat why-nya semakin kuat alasannya dan alasan itu kamu gak bisa bongkar maksudnya apalagi kalau kamu orangnya skeptus terus kamu nginjil dan sebagainya tapi yang menarik ada satu datanya yang saya temuin setiap kali ngeliat di youtube gitu kan lihat ada video kotbah dan video worship music gitu kan kan bagi saya yang paling menarik dari youtube itu kan bukan konten ya komen yang paling menarik komen ya betul sugi komen dari netizen Indonesia lebih menarik netizen wakanda asli tenggara ini yang menarik adalah kalau konten kotbah dan apogetika yang berantem itu banyak oh iya true tapi komen worship music lagu penyembahan itu bisa saya bukan kristen tapi kentakrapannya iya 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 dan saya dulu agamanya A gitu kan absurd gitu misalnya animisme animisme penyimbat toilet gitu misalnya denger lagu ini tiba-tiba saya nangis saya cari kerja akhirnya saya terima Yesus jadi poin saya adalah penyembahan, musik penyembahan gaya hidup penyembahan worship music kalau di menurut strategi di Indonesia mungkin adalah salah satu media penginjilan paling efektif believe it or not iya saya juga kaget pas denger maksudnya kayak berasa maksudnya kayak wow se powerful ini ya iya that's right jadi orang tuh denger bisa nangis kalau sungguh indah itu udah gak kehitung berapa banyak orang nangis itu ada tau lagu itu kan sungguh indah gak terlalu terkenal sih tapi biasanya sih tapi kita bisa di momen ini editor akan pasang instrumen sungguh indah jadi saya tau tuh ada temen-temen yang sorry ya jilbapa ini kan nikmatin banget lagu bisa nangis sampe temen saya yang jilbap for information temen saya bukan cuma Kristen ya yang nyembah pohon tuh banyak yang pohon uang pohon deposito pohon deposito ya uang doang dimakan inflasi tapi deposito lemah juga sih anyway pohon deposito nanti kita jadi webinar ya pohon mas ya pohon mas jadi dia cerita kaya bagus banget lagu gitu saya tau banyak orang-orang yang bukan Kristen yang cover dan menikmati dan bisa neta sendiri dan kok mereka ngerasa kayak kok apalagi lirik terakhir ya kan apa siapa sih yang nulis itu lagu judulnya nanti kita hadirkan yang gue nulisnya ya sungguh indah yang kau pikirkan tentangku itu buat orang-orang itu tuh nyentuh sekali oh Tuhan bisa mikirin gue iya iya betul kayak sebenernya ide baru yang mind-blowing buat mereka tapi kalo kita tau kebenernya gak baru sama sekali sih sebenernya bukannya membiasakan tapi sebenernya itu memang ya biasa buat kita gitu karena memang kita udah tau kebenernya dah dulu Mas Mur 1117 atau 18-19 gitu jadi para penafsir yang bener-bener orang teolog bilang memang ayatnya begitu betapa indah yang kau pikirkan tentang aku kayak kayak so beautiful bagus banget tuh lirik keren banget yang ciptain luar biasa memang itu lirik itu bagi saya sendiri ini gue jadi gatel abis ini gue challenge mungkin next diundang aja yang bikin lagu diundang ya gitar ada ya gitar ya gitar ada gue challenge gue lagi pikir nih challenge nya apa ya bagus sih buat closing safe suara buat makan terong buat banyak orang bilang dua lirik lagu itu bahkan seluruh pengabdian gue takusin balas kesetiaan gue dan sungguh ini yang kepikiran tentang gue adalah dua lirik yang paling nonjok yang mereka orang bisa sampai nangisnya tuh nangis dramatis jadi disitu saya nyadar bahwa that beautiful ya kebaikan Tuhan jadi memang seperti Roma 2 ayat 4 yang bilang kebaikan Tuhan lah yang menuntun pada pertobatan gitu lah terima kasih